musik musik sahabatku semuanya membantu subscribe adalah bagian dari amal jariah yuk saling sub sambil beramal jariah dengan penuh keikhlasan dan keridohan dari Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal amin halo sahabat yahminyanto channel dimana saja berada jumpa lagi dengan saya di yahminyanto channel ya baik sahabat di bulan-bulan rambadan ini panitia pildacil yang berada di jaharun center kecematan galang mengadakan kegiatan pildacil yaitu festival riamadan 2022 pildacil ini diikuti dari berbagai macam peserta ya dari berbagai daerah ada juga dari medan dan sekitarnya dan ada juga tentunya dari tuan rumah desa jaharun bi ya pada festival riamadan 2022 yang disenggalkan di open stick ya open stick jaharun center pada tanggal 22 sampai 24 april 2022 berlangsung meriah cukup meriah persaingan ketat dan yang menjadi juara adalah salah satunya adalah peserta dari desa kesaingan kita desa jaharun bi kecematan galang keputusan serdang ya seperti adik kita ini ya santriwati rahmi mawadah nasyutyon yang berasal dari siswa madrasah MTS Al Barokah kemudian juara dua pildasil untuk santriwan ya atau laki-laki di peroleh oleh Adam Fadila Adam Fadila adalah siswa dari pesantren Umi Zulfa ya ya bagaimana serunya hebatnya menampilan dari Adam Fadila ya bagaimana juri-juri ini bisa terposon sehingga memvoting Adam Fadila yang berhak menjadi juara dua di pildasil kali ini ya mari kita ikuti aksinya Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 yang saya hormati Dewan Juri dan yang saya hormati segenap di tiap di lenggara lomba serta yang saya hormati generasi Indonesia yang saya banggakan perkenalkan perkenalkan nama saya Alhamdulillah dari pesantren Ubi Julfah Dusun Tiga Desa Jawa Pertama marilah kita bersyukur kepada Allah karena telah diberikan rahmat dan karunianya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat kedua salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam Allahumma salli wa sallam mubarak alai dan juga pada segenap keluarga dan sahabat semoga kita kelak hari kiamat nantinya dan mendapatkan syafh amin ya Rabbul amin judul yang akan saya sampaikan adalah hidup bahagia bersama Al-Quran tiga hari yang lalu saya dapat pesan pendek bro boleh gak sebegin hidup supaya mati saja gak usah ada surga gak usah ada neraka saya emosi terus saya jawab kamu cari jembatan terjun kau ke bawah mati setelah saya jawab itu saya nyesal kenapa dia awal sebans lagi nanti dia terjun betulan sebenarnya jawabannya sudah ada dalam just 29 surah Al-Mluk ayat pertama yang berbulu Allah yang menciptakan mati Allah yang menciptakan hidup untuk apa Allah buat hidup dan mati karena Allah ingin kita beramal maka yang hadir pada hari ini insya Allah beramal soleh dan soleha siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu maka dia sama seperti orang yang berjad di Palestina sampai kapan sampai dia pulang ke rumah teman-teman 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 coba nanti buka buku catatan amalnya bersama teman-teman ada malaikat yang mencatat segala amal ibadahnya ada satu kata pun yang keluar dari mulut dan sampai masanya buku catatan amal itu akan diperintahkan Allah baca jajus 15 ikhro kitabah baca buku catatan amalmu biar tahan buku catatan amalmu di akhirat kita tidak disuruh baca Al-Quran kita disuruh baca buku catatan amalmu seandainya dibuka buku catatan amalnya malam jam 9 sinetron korea tapi alhamdulillah pada hari ini buku catatan amal jahat insabilillah kenapa bisa dapat jahat insabilillah kan tidak pernah perang di palestin tidak pernah perang melawan serbia selamu dan milasewik tidak pernah perang melawan orang kafir musrik kenapa bisa dapat pahala jihad karena engkau mengaji di mahad umi zulfah ada satu sahabat nabi musafir dalam satu perjalanan di tengah perjalanan dia berjumpa dengan satu kabilah kampung kampung rumah 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 ternyata di kampung itu ada orang gila dan orang kampung itu minta tolong doakan hai kamu yang sudah pernah bertemu nabi muhammad salallahu alaihi wassalam tolong doakan orang gila ini dia bingung karena dia tidak pernah diajari nabi doa menghadapi orang gila lalu dibacakan ayat sisi al-qur'an sambil menahan air ruda bismillah bismillah itu 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 Terima kasih.